Nah langsung saja saya ajak Pemirsa untuk ngobrol sama Pak Wahyana yang saat ini sudah kembali di Indonesia tapi harus karantina terlebih dahulu. Selamat siang Pak Wahyana. Selamat siang Mbak Dita. Gimana kabarnya nih Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Wahyana ini setiap hari harus berjalan 40 km nih dari rumah untuk ngajar, karena dulu guru ya Pak. Ini gak telat apa Pak? Iya Mbak, saya selalu membiasakan diri untuk masuk itu kan jam 7 dan saya komitmennya adalah setengah 7 saya harus sudah berada di sekolah. Jadi 30 menit sebelum mulai mengajar saya berusaha sudah sampai sekolah. Berarti setiap hari bangunnya jam berapa Pak? Saya biasanya bangun setengah 4 dan setengah 6 itu saya sudah berangkat ke sekolah. Luar biasa sekali, ini berarti murid-murid zaman sekarang ini harus lihat perjuangan guru-guru ya, jalan cukup jauh untuk bisa mengajar. Nah sebelumnya ini kan Pak Wahyana suka bermain volley, lalu tiba-tiba beralih ke bulu tangkis. Ini apa yang menyebabkan beralih cabur nih Pak? Ya, saat itu cedera engkel Mbak, di engkel sebelah kiri itu sungguh cukup parah. Tahun berapa itu Pak? Dokter itu tahun 1993-an ya, terus kemudian dokter menyarankan saya untuk tidak melakukan aktivitas yang menggunakan power kaki yang begitu berat gitu. Sehingga saya memutuskan untuk berhenti untuk poli, dan setelah sembuh itu diajak teman untuk bermain bulu tangkis. Oke, sebelum jadi wasit, sempat jadi atlet bulu tangkis nggak nih Bapak? Hanya segedar hobi main saja Mbak, dua kali seminggu gitu. Oke, jadi dari hobi jadi wasit. Lalu yang bikin penasaran nih Pak Wahyana, gimana ceritanya bisa memimpin final bulu tangkis di Olimpiada? Ini pasti suatu kebanggaan ya. Ya, sebetulnya prosesnya cukup panjang Mbak, karena saya mengawali karir wasit itu kan 98. Kemudian untuk yang internasional itu 2006, itu sudah memimpin di beberapa pertandingan ya, seperti ada SEA Games, Asian Games, kemudian ada kejuaraan dunia, itu bahkan tidak hanya sekali, di Suterman Cup juga beberapa kali, atau masih ber Cup Final juga beberapa kali, apalagi yang super series kejuaraan-kejuaraan World Tour, final, dan lain sebagainya, itu hampir sudah berapa ya, 77 atau 78 kali kejuaraan gitu. Wah, sudah banyak. Jadi ini bukan hal baru ya untuk memimpin sebuah perhelatan internasional. Nah, saat Olimpiada Tokyo kemarin, ada momen yang paling berkesan sampai nggak bisa dilupain nggak, Pak? Ya, kalau saya menangkapnya begini, Mbak. Dari wasit yang ada, 26 dari 5 benua itu, di dalam final kan hanya dipilih 5 terbaik gitu kan, karena hanya ada 5 event, yaitu Tunggal Putri, Tunggal Putra, Ganda Putri, Ganda Putra, dan Ganda Campuran. Dan yang membanggakan bahwa saya terpilih masuk lima besar itu dan diperdaya untuk memimpin partai final. Nah, kalau cerita Pilu jadi wasit, mungkin dimarahin atlet atau pelatih itu pernah nggak, Pak? Bisa diceritain nggak? Ya, ada hasil saja yang namanya pelatih atau wasit, maaf, atau pemain yang tidak puas dengan keputusan. Tapi, selama kita menerapkan peraturan atau law of badminton dengan benar, ya insya Allah tidak akan ada kendala apapun. Setelah Olimpiada Tokyo, target apalagi ini, Pak, mungkin kejuaraan di mana yang ingin Bapak menjadi wasit di situ? Ya, sebenarnya untuk yang rutinitas itu kami disiapkan untuk wasit atau selalu sudah ada jadwal dari BWF dan PP-PPSI begitu. Dan untuk yang paling dekat ini, di Bali kan akan ada kejuaraan, kebetulan tiga kejuaraan berturut-turut selama tiga minggu, yaitu Indonesia Master, kemudian Indonesia Open World Tour 1000, kemudian BWF World Tour Final, itu semuanya dihelat di Bali akhir tahun ini. Dan sebetulnya saya masih ada satu lagi yang tugas dari BWF, yaitu ke World Championship di Guelva, Spanyol. Itu kapan, Pak? Tapi karena berdekatan dengan Bali, Mbak. Jadi di Bali tiga minggu, terus selang satu minggu, World Championship. Jadi saya merasa kesulitan untuk mengurus visa dan lain sebagainya. Maka yang di World Championship Guelva, Spanyol ini, saya minta untuk dibatalkan. Waduh, oke deh, dimanapun itu yang penting sukses dan sehat. Nah terakhir nih, Pak, kalau kita lihat potensi atlet bulu tangkis kita, apa motivasi Bapak untuk mereka supaya nanti setelah Olimpiade, bagi yang kalah tetap semangat untuk meraih mimpi? Ya, sebenarnya kita mempunyai pemain-pemain yang cukup handal ya, apalagi sekarang yang muda-muda ini sudah mulai tampak prestasinya yang cukup kuat, dimana nanti akan siap untuk melapisi yang sudah senior-senior. Yang penting pesan saya bahwa sebaik apapun kemampuan fisik, teknis, dan lain sebagainya, kalau tidak diimbangi dengan mental yang bagus, itu hasilnya juga tidak maksimal. Baik, jadi kemampuan bermain dan juga mental bagi para atlet ini kunci menghanumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih Pak Wayan atas, waktunya sukses selalu dan terima kasih juga sudah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Tokyo. Sehat selalu Bapak.